Pemirsa sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi menggelar aksi konvoy kendaraan menuju kantor KPU Jombar Minggu Sia. Aksi mereka untuk memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu yang telah bersikap netral dan mampu menyelenggarkan proses pemungutan suara pemilu 2024 dengan jujur, adil, aman, dan kondusif. Dengan mengendarai puluhan sepeda motor dan mobil bak terbuka, puluhan orang yang menamakan Aliansi Peduli Demokrasi dari masyarakat kecamatan Rambi Puji dan Panti mendatangi kantor KPU Minggu Sia. Kedatangan masa Aliansi Peduli Demokrasi ini untuk memberikan apresiasi kepada KPU yang telah menjaga netralitas dan berhasil menyelenggarkan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan jujur, adil, aman, serta kondusif. Di samping itu masa juga memberikan semangat agar seluruh jajaran KPU menjaga kesehatan dan kondisi fisik agar tidak letih saat melakukan penghitungan suara. Karena saat ini tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, sebagian masih berlangsung. Tak hanya sebatas menyampaikan aspirasinya, masa juga memberikan karangan bunga kepada komisioner KPU Jember sebagai simbol kepercayaan bahwa penyelenggara pemilu akan tetap menjaga netralitas hingga tahapan pemilu 2024 berakhir. Tujuannya disini cuma mengucapkan apresiasi mas kepada teman-teman KPU, Bahan Maslu, KPPS, dan seluruh jajarannya. Mengasih apresiasi karena sudah bekerja dengan baik, jurdil, serta aman. Tahapan pemilu sangat baik menurut saya mas. Sangat baik, tidak ada kendala mas. Ya ada kendala sedikit, cuma masih bisa diselesaikan mas. Yang penting bagi saya mas, ke teman-teman KPU, jangan sampai ngintri data ketika letih mas. Itu titip saya mas. Nanti alasan nanti kalau sudah letih, salah ngintri data karena saya kecapean. Jadi tidak ada bahasa seperti itu. Sementara itu komisioner KPU Jember berterima kasih atas dukungan yang disuarakan masyarakat Aliansi Peduli Demokrasi. Dukungan tersebut menjadi penyemangat seluruh penyelenggara pemilu untuk bekerja dan bertugas secara profesional. Kita support kepada KPU, artinya kinerja KPU beserta jajarannya, juga maupun pengawas pemilu bawah seluruh dan jajarannya dalam rangka penyelenggaraan proses pemilu pada tahun 2024 yang kita selenggarkan kemarin pada hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Hari ini teman-teman di netho kami yang ada di kecamatan masih menyelesaikan untuk rekapikulasi perolehan sil suara pada pemilu tahun 2024 dan insya Allah dalam satu-dua hari ini mereka secara keseluruhan di 31 kecamatan akan selesai. Kemarin kita juga sudah warning kepada teman-teman di negara yang ada di bawah agar bekerja profesional dan penuh dengan integritas agar tidak melakukan proses-proses yang itu di luar ketentuan hukum. Hingga kini tahapan pemilu 2024 di Jember masih dalam tahap rekapitulasi suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan. Dari 31 kecamatan yang ada, sudah 20 kecamatan yang telah rampung melakukan proses penghitungan perolehan hasil suara pilpres maupun pilek. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.